Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordecai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sidah-sidah raja, menjaga para perempuan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Esther mendapatkan kasih karunia, orang yang berhadapan dengan dirinya begitu mengasihinya, biarlah kita pun hidup dalam kasih karunia, orang yang melihat kita begitu mengasih kita, karena kasih Allah tinggal dalam diri kita. Demikian juga, Allah mengasih kita sangat dalam, bagikanlah kepada bersama kita. Amin.